Saudara momentum peringatan hari ulang tahun ke-73 Bayangkara, segena pengurus Taman Pengajian Al-Quran Miftahul Al-Hayrat, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polri dalam tugas dan tanggung jawabnya menjaga stabilitas keamanan selama proses pemilihan umum hingga penetapan pemenang presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU 2019. Saudara segena pengurus Taman Pengajian Al-Quran yang terletak di desa Payunga, Kecamatan Batu Da'a Gorontalo menyatakan apresiasi kepada pihak kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan selama proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden sejak April hingga penetapan pemenang oleh KPU. Menurut penanggung jawab TPA Al-Hayrat Hussein Nusi, sebagai warga dirinya sangat berterima kasih kepada Polri atas kerja nyata menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Gorontalo selama proses pemilihan umum berlangsung. Pada kesempatan yang sama, pengurus Taman Pengajian Al-Quran yang terletak di desa Payunga, Kecamatan Batu Da'a Gorontalo juga menyampaikan dukungan kepada kepolisian dan aparat keamanan lainnya dalam menjaga keamanan negara, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo. Mereka berharap apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilihan umum harus dihormati dan didukung bersama. Alhamdulillah, siapa saja yang terpilih, Alhamdulillah kita orang. Bagaimana melihat Polri dalam menjaga keamanan? Alhamdulillah, sangat. Kami dari penggapan tiap penanggung jawab, Ketika Al-Hayrat, sangat. Alhamdulillah, dari Polri. Tak hanya itu pengelola Taman Pengajian Al-Quran yang terletak di desa Payunga, Gorontalo menyatakan terima kasih kepada Kapolda Gorontalo Brikjen Pol Rahmat Fudail yang telah memberikan bantuan untuk pembangunan pengelolaan Taman Pengajian Al-Quran. Di momen hari ulang tahun Bayangkara ke-73 tahun 2019, Kapolda Gorontalo Brikjen Pol Rahmat Fudail memberikan bantuan berupa semen untuk pembangunan Taman Pengajian tersebut. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo Brikjen Pol Rahmat Fudail